Intro Inilah legend RPKAD nyentrik penumpas G30 SPKI di Jatang dan Jatim, perwira RPKAD nyentrik ini bernama Dading Kalbudi. RPKAD yang dimaksud adalah resimen para komando angkatan darat, pasukan khusus TNI yang sekarang bernama Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Dading memang dikenal sebagai perwira yang suka berdandan nyentrik ketika bertempur. Dia kerap pakai topi koboy, pakaiannya pun kerap seperti koboy. Ketika diterjunkan memimpin pasukan baret merah ke timur-timur, Dading berpakaian ala koboy, sungguh perwira nyentrik, Dading juga dikenal sebagai perwira kawan dekat Beni Murdani, Raja Intel Indonesia yang juga didikan RPKAD atau Kopassus. Pengalaman tempur Dading tak hanya saat diterjunkan ke timur-timur, tapi dia juga pernah ikut menumpas pemberontakan G30 SPKI di Jateng dan Jatim. Ketika itu, RPKAD atau Kopassus masih dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo, salah satu komandan Kopassus legendaris. Dading Kalbudi, perwira nyentrik RPKAD ini lahir pada tanggal 14 April 1931 di daerah Adipala, Cilacap, Jawa Tengah. Ketika masih berusia remaja, Dading sudah ikut mengangkat senjata melawan penjajahan Belanda. Ketika itu Dading bergabung dengan pasukan pelajar imam atau Indonesia Merdeka atau mati yang beroperasi di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Ada cerita menarik saat Dading bergabung dengan pasukan imam. Di pasukan imam, Dading berkenalan dengan Kalimi Imam Santosa atau Akrab dipanggil Cisantoso. Kelak Dading dan Cisantoso akan bergabung dengan RPKAD dan bersama-sama ikut menumpas pemberontakan PKI. Kembali ke cerita jejak Dading di TNI, usai Perang Kemerdekaan, Dading diterima sebagai siswa di P3AD atau Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat. Di P3AD ini, Dading bertemu dengan Beni Murdani, yang kelak jadi Panglima Abri dan dijuluki Raja Intel Indonesia. Riwayat operasi militer yang pernah diikuti Dading merentang jauh dari sejak zaman Perang Kemerdekaan, Dading juga pernah diterjunkan dalam operasi menumpas pemberontakan DITI di Jawa Barat. Dia juga bersama pasukan RPKAD diterjunkan ke medan perang di Sumatera menumpas pemberontakan PRRI, Permesta, Sumatera pada tahun 1958, lalu terlibat dalam operasi Trikora di Irian Barat pada tahun 1962. Operasi militer lainnya yang pernah dijalani Dading Kalbudi adalah operasi penumpasan G30 SPKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1965, lalu terlibat langsung dalam operasi Seroja di Timur Timur pada tahun 1975. Di RPKAD atau sekarang bernama Kopassus, Dading pernah jadi Komandan Peleton atau Danton, lalu naik kelas jadi Komandan Kompi atau Danki RPKAD. Dading juga pernah dipercaya jadi Aslok RPKAD, setelah itu tercatat pernah menjadi Komandan Grup 2 RPKAD yang ketika itu sudah berganti nama menjadi Kopassanda. Pada tahun 1973, Dading dipercaya jadi Komandan Kontingen Indonesia, Vietnam, kemudian ditugaskan sebagai Pamen Staff G1 Intel Hankam pada tahun 1974. Usai itu, Dading diangkat menjadi Asintel Kogas Gap Seroja pada tahun 1975. Kemudian ketika Operasi Seroja dilancarkan, Dading dipercaya menjadi Komandan Operasi Seroja Timur Timur pada tahun 1975. Tak lama setelah itu, pada tahun 1976, Dading dipercaya menjadi Panglima Komando Daerah Pertahanan dan Keamanan Tim-Tim. Lantas didapuk menjadi Panglima Daerah Militer 16, Udayana pada tahun 1978. Pada tahun 1983, Dading tercatat memangku Jabatan Kepala Perbekalan ABRI, kemudian jadi Asisten Logistik Mabes ABRI di tahun yang sama. Pada tahun 1984, Dading dimutasi menjadi Asisten Logistik Kasum ABRI, lalu naik kelas menjadi Kepala Staff Umum ABRI pada tahun 1986. Setahun berikutnya, Dading diangkat menjadi Inspektur Jenderal Dephan Kam, Dading pensiun dari TNI dengan pangkat terakhir Letjen atau Jenderal Bintang 3.